Saat ini saya bersama Aya untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Mbak Aya, kalau rencana kita mau bikin yang namanya webinar Transformasi Digital untuk Pengusaha Kecil Menengah. Kira-kira dari Mbak Aya begitu mendengar judul itu sendiri, kira-kira apa sih yang pertama kali dibayangan Mbak Aya? Silahkan Mbak. Transformasi digital ya. Kayaknya kalau begitu dengar itu sih, saya berpikirnya itu adalah perpindahan dari cara kita melakukan bisnis, dari hal-hal yang sifatnya aktivitas fisik berubah menjadi digital gitu. Jadi semuanya serba online, semuanya serba menggunakan komputer, mungkin ada program-program yang terlibat di dalam proses itu, seperti itu. Benar nggak? Ya, benar-benar aja. Sekarang pertanyaannya kalau buat Mang Udin, yang tukang Batagor gitu ya, kira-kira ada manfaatnya nggak buat mereka transformasi digital ini Mbak? Mang Udin tuh jual Batagor, berarti kan yang ada di kepala saya tuh dia keliling-keliling komplek sambil mendorong-dorong kereta Batagornya gitu kali ya. Atau keliling daerah gitu secara fisik. Untuk transformasi digital ini, saya lihat ada dua hal mungkin ya. Yang pertama mungkin kalau dari sisi aktivitasnya sendiri, dia mungkin bisa menggunakan jasa digitalisasi untuk mendapatkan sumber-sumber bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Batagor itu dengan proses digital. Jadi yang kedua, terkait dengan kondisi saat ini yang mungkin ada pembatasan gerak skala besar kan, misalnya dia jualan di Jakarta gitu. Mungkin ada daerah-daerah tertentu zona merah yang dia tidak mungkin datangi gitu. Nah proses itu, tapi kan dia tidak mungkin tidak jualan gitu. Nah mungkin dia bisa merubah cara dia beraktifitas menjual dagangannya itu dengan misalnya jadi jualan secara online gitu. Dan memanfaatkan jasa delivery yang ada atau jasa pengiriman barang yang ada seperti ojek, gojek, atau grab, dan sebagainya gitu. Nah itu yang mungkin dari sisi konsumennya gitu. Atau dia bisa melihat dengan merubah cara dia berpikir dengan mungkin dia bisa lebih bisa menargetkan pasar atau daerah-daerah yang harus dia kunjungi gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya daerah tebet itu sekarang masuknya zona hitam atau zona merah, kan dia tidak bisa begitu saja masuk karena ada resiko penularan dan sebagainya gitu. Jadi dengan fasilitas yang ada di handphonenya mungkin dia bisa melihat bahwa ada daerah-daerah yang zonanya hijau. Jadi daripada dia membuang waktu dan ongkos untuk berjalan ke daerah yang dia tidak bisa jualan, lebih baik dia pergi ke daerah yang daerah hijau atau zona hijau yang bisa lebih jualan gitu dari situ. Di luar pandemik juga mungkin bisa dilihat bahwa ada kesempatan atau ada fasilitas yang dalam bentuk handphone yang bisa dengan menggunakan smartphone yang dia miliki untuk melihat sebenarnya pasar dari sasaran marketnya, sasaran pasar dia untuk jualan Batagor itu di mana sih yang paling bagus gitu loh. Misalnya permintaannya sedang tinggi di daerah Manggarai gitu. Jadi karena di Manggarai mungkin sekolah-sekolah mulai buka atau apa, sehingga permintaan untuk makan siang di daerah Manggarai mungkin lebih besar daripada misalnya dia harus ke daerah pancoran gitu. Mungkin yang di sana dia tahu lebih banyak saingannya seperti itu. Mungkin ya. Iya, iya. Kalau bicara yang tadi, kalau kita bicara gap tech, gagal teknologi. Zaman dulu emang gagal susah memang untuk orang-orang biasa mempergunakan fasilitas teknologi. Saya pernah ke kuliner di Jakarta, ada ibu-ibu tua gitu ya, pakai WhatsApp. Dia ngobrol, dia mau ngirim foto makanan kuliner ke temannya, dia bahasa Padang gitu ya. Tapi si ibu itu sedemikian canggihnya berarti dia bisa upload, ambil foto, upload image, kirim. Nah, berarti sebenarnya si Mang Batagor itu juga sebenarnya udah deket, mereka udah biasa sama WhatsApp segala macem. Sekarang pertanyaannya, tapi bagaimana sih caranya sampai dia tuh bisa memanfaatkan apa yang udah dia biasa ini sehari-hari, dia pakai. Oke, gimana sih caranya sampai agar ide ini sampai ke dia, karena untuk kepentingan bisnis usaha Batagornya ini gitu. Kira-kira ada gambaran nggak, Mbak? Ya, bisa. Maksudnya memang pemerintah atau bank-bank atau asosiasi bisa punya peran masing-masing untuk membantu supaya mereka ini lebih bisa dibukakan matanya bahwa kesempatan itu, kesempatan untuk memperluas bisnisnya atau memajukan bisnisnya itu tidak perlu hanya di sekitar rumahnya dia gitu. Bahwa dengan transformasi digital, dengan menggunakan jasa-jasa yang tersedia di smartphone atau di mana itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dia sendiri. Ditambah mungkin bisa mengurangi biaya ya dalam hal dia harus keluar sendiri jalan-jalan, bayar ongkos ojek atau bayar ongkos bus gitu kan. Dia dengan gampangnya di belakang meja gitu, dengan smartphone yang ada di dia dia bisa. Nah, mungkin untuk membukakan mata ini ya ada bagusnya juga kalau misalnya ada asosiasi pedagang kaki lima seperti itu yang bisa membantu untuk sosialisasikan celah-celah bisnis apa yang atau celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan dengan smartphone dan jasa-jasa service-service online yang tersedia buat mereka sebenarnya. Baik, baik. Baik Mbak, terima kasih banyak waktunya. Rekan-rekan Mbak Aya ini akan jadi moderator di tema VVBus selanjutnya dengan tema Transformasi Digital untuk Pengusaha Kecil dan Menengah. Sebelumnya tapi sebelum kita akhiri, Mbak Aya bisa ceritain sedikit nggak tentang Mbak Aya? Tentang saya? Tentang pekerjaan atau apa nih? Ya apa aja, sampai jadi sekarang ada di Bloomberg kira-kira kisah-kisah. Ya, posisi saya saat ini adalah breaking news editor untuk kantor berita Bloomberg di Australia dan tanggung jawab saya ini mencakup Liputan berita-berita di Asia Pasifik, terutama khususnya Australia dan New Zealand. Dan juga sesuai dengan bidang yang diliput oleh Bloomberg itu sendiri, kita fokusnya adalah berita-berita keuangan dan bisnis. Oke, terima kasih banyak Mbak Aya. Sampai ketemu nanti di webinar. Salam VVBus.